Al-Fatihah Supaya mereka ini lebih mampu, lebih sanggup, lebih kuat lagi Untuk cepat masuk ke dalam relung atau ke dalam sanubari hati-hati manusia Dan agar cepat dakwah mereka itu masuk kepada jiwa manusia Artinya dengan penampilan yang indah Jadi tampilan zohirnya, tampilan luarnya, keadaannya itu menarik Belum dia dakwah saja orang sudah suka Jadi belum dia nyampaikan ceramah saja kita sudah suka sama dia Kita sudah senang melihat dia Kita sudah nyaman bersama dia Kalau dari awal saja penampilan sudah tidak jelas Penampilan sudah tidak jelas, orang tidak suka, tidak nyaman lagi Jadi orang bagaimana mau dengar dakwah dia Jadi disini dituntut kita Seorang da'i, para mubalik, para asatidah, para du'at Itu keadaan mereka itu masya Allah Penampilannya itu memang apik betul, indah betul, mantap, benar Orang menarik Jadi orang tertarik dengan dia Jadi supaya dakwah mereka ini cepat masuk ke relung Ataupun ke sanubari Relung hati mereka atau ke sanubari mereka Ke sanubari mereka dengan cepat Dan dakwah itu bisa sampai ke jiwa mereka Artinya mengenak langsung Kenapa? Karena dari awal sudah nyambung Sudah enak Kita lihatnya nyaman, indah Sehingga orang pun suka Bahkan Sesungguhnya mereka ini, para da'i ini Dituntut Dituntut Bi'ayakunu kadhalik Bahwa mereka ini selalu berpenampilan seperti itu Sekalipun mereka ini tidak tampil di hadapan manusia Jadi ini, da'i ini memang selalu dia senantiasa necis Senantiasa bersih, rapi, penampilan oke Mau dimana aja pun Jangan hanya ketika tampil aja Oh mantap kali gitu kan Ketika gak tampil, aca-acakan Gak juga gitu Jadi Satu kali 24 jam lah boleh dibilang seperti itu Sesuai dengan kondisi lah pula kan Jangan pula anti umur lahraga Tapi tampilannya Tampilan mau ceramah kan Gak juga gitu kan Artinya sesuai dengan keadaan dan kondisi gitu Tapi semuanya menarik gitu kan Kondisi bagaimana dia saat di rumah Bagaimana dia saat mengajar Bagaimana saat dia bercerama Bagaimana saat dia memberikan nasihat dan sebagainya Masya Allah itu luar biasa memang Tampilannya begitu sangat indah dan apik Tentu terkadang memang sebagian ini butuh modal juga gitu kan Butuh apalah Dana juga betul Tapi minimal-minimal kalau kebersihan kita jaga Kerapian kita jaga Itu tidak akan jauh bedalah Ya walaupun memang gak mahal-mahal Murah-murah Ya jadi Cantik itu tidak mesti mahal Indah itu gak mesti mahal Baik Maka para da'i ilallah Para du'at Para asatidah Para mubalir Ya Yang bagi Sepantasnya Selayaknya An-ya'nu Mereka ini memperhatikan Memperdulikan Dengan keadaan mereka Dan Wa nadofati abdanihim Dan Apa namanya Nadofah Kebersihan badan-badan mereka Wa thiabihim dan pakaian mereka Wa azafirihim dan kukuk-kukuk mereka Wa syu'urihim dan rambut-rambut mereka Allahu Akbar Walau kanu fi khulwatin ma'a ampusihim Sekalipun mereka sendiri saja Hanya bersama keluarga Hanya bersama teman-teman dekat saja Tidak dihadapan manusia Tapi penampilan itu selalu oke Penampilan itu selalu oke Makanya para nabi Itu dijelaskan Para nabi dan para rasul Itu catat fisik tidak ada Semua para rasul dan para nabi Tidak ada catat fisiknya Karena memang itu jadi celaan Kepada umatnya nanti Nah gitu Jadi itu jadi celaan Kadang-kadang Oleh karena itu Ikhwati fil'azani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Hendaklah kita Memperhatikan hal ini Bukan berarti bahwa Jadi saat orang cacat itu Tidak bisa da'i Bukan Bukan begitu maksud saya Bahwa ini kita perhatikan semua Bisa saja orang yang cacat pun Jadi da'i Tidak ada masalah Tapi dengan penampilan yang oke kan Pakaiannya Ya penampilannya Dan sebagainya Jadi Ini kan ceritanya Mau dakwah kan begitu Jadi Tampilan awal itu juga Memberikan pengaruh gitu kan Memberikan Apa ya Memberikan Sebuah kesan Kepada para pemirsa Kepada para Apa namanya ini Audien Jamaahnya Begitu ya Mustajibina Mustajibina Bidhalika Linidail fitrah As-salimah Karena mereka Ingin melakukan Ya Seruan fitrah Seruan fitrah Yang salimah Yang selamat Yang telah disampaikan hal itu Yang telah diberitakan hal itu Ya dengan segala konsekuensinya Oleh rasul yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Fi qawlihi dalam perkataannya Apa kata beliau Khumsun minal fitrah Ada lima Ya Ada lima fitrah Apa itu al-khitan Pertama khitan Al-khitan tentu kita tahu Bahasa khitan ini Kalau kita sederhanakan Di masyarakat sunat Ya Ada sunat istilah orang Ya Wa halqul anah Yaitu Memotong Ya Atau mencukur ya Mencukur Bulu kemaluan Ya Wa nadful ibti Dan mencabut bulu ketia Wa taqlimul aghafir Dan juga Memotong kuku Wa qasus syarif Dan memendekkan Memendekkan kumis Ini Fitrah Fitrah itu artinya adalah Sesuatu yang Allah ciptakan manusia Di situ Makanya Islam adalah Agama fitrah Yang memang Allah Azza wa Jalla Ciptakan manusia Di agama itu Maka orang yang tidak berislam Pada hari ini Dia lari dari fitrahnya Maka orang yang mampu Berislam pada hari ini Dia beragama Islam Maka dia merasa nyaman Dan indah Kenapa? Karena dia kembali Kepada fitrahnya Maka orang-orang yang Pada hari ini Berada di Islam Itu memang Sudah mendapatkan fitrah Dan lebih-lebih lagi Yang disampaikan oleh Nabi SAW Seorang Muslim tentu Harus memperhatikan Masalah fitrah ini Artinya Fitrah disini adalah Manusia diciptakan untuk itu Suka memang Khitan Itu manfaatnya luar biasa kan Dari sisi medis Dan lain sebagainya Kesehatan Ya Di samping dia adalah Sunnah Nabi SAW Sunnah Nabi disini Ajaran Nabi maksudnya Ya Ini dilakukan tentu Bagi laki-laki Hukumnya wajib Bagi wanita adalah sunnah Mendapat para ulama Rahimahumullah Ya Kemudian Hal Qul'ana Itu mencukur bulu kemaluan Ya Wanadful ibti Mencabut bulu ketia Ya Itu yang ketiga Yang keempat Taklimul azofir Memotong kuku Ini kadang-kadang kukunya Masya Allah Ya Itu kadang-kadang Aduh Ini Muslim padahal Bagaimana dia Ini kadang-kadang Kuku yang panjang ini Membahayakan juga loh Kadang-kadang kita melakukan Suatu pekerjaan Aktivitas Kadang-kadang bisa Bisa copot Bisa Bisa terkelupas Itu kukunya Makanya kita berusaha ya Untuk selalu menjaga Agar kita bisa Memotong kuku Ya Dengan baik Tentu ini juga Dari sisi kesehatannya Karena kalau orang yang Panjang kukunya Itu biasanya gak terpelihara Hitam segala macam Dan itu sumber penyakit tentunya Wakos syarif Dan juga Memendekkan Kumis Jadi kumis itu Bukan Bukan dipanjangin Ini kadang-kadang orang tebalik Kumisnya tebal Jenggotnya dipotong Itu gak benar Yang benar itu Kumis dipotong Jenggot Dipelihara Dilesterikan Dijaga-jaga Diamankan Ini kadang-kadang tebalik Ini yang kita sangat sayangkan Oleh karena itu Bagi kita laki-laki Yang merasa laki-laki Mulai detik ini Tolong kita jenggot Kita jangan dipotong lagi Ini Pak Ustaz Cuma dua biji Tiga biji Gak apa-apa Dua helai Tiga helai Gak masalah Kita melaksanakan Perintah Nabi SAW Dan semua Nabi itu Berjenggot Makanya Kalau dia sebagai seorang Laki-laki sejati memang Laki-laki luar dalam Gitu lah Kira-kira ya Itu memang dia harus Berjenggot Berusaha Jangan dicukur aja Udah gitu Dibiarkan aja Kan jenggotnya gak ngalangi Bukannya ada Beratnya 5 kilo Juga kita berat Gak ada Orang kadang-kadang Sebagian tempat kerja Juga kita sangat sayangkan Itu ya Melarang orang Untuk tidak berjenggot Apa Melarang orang berjenggot Kalau masuk kerja disitu Apa rupanya jenggot ini Mengalangi rupanya Enggak Dan belum tentu juga Orang yang berjenggot itu Bagus kerjanya Dan belum tentu juga Orang yang berjenggot itu Kerjanya buruk Belum tentu Bahkan Kebanyakan Kalau orang sudah berjenggot itu Biasanya Karena berjenggotnya lillah Bukan karena tren Bukan karena modi Itu biasanya Orang-orang yang amanah Orang-orang yang takut Kepada Allah Makanya kita Jelaskan disini Inilah hal-hal fitrah Yang kita diciptakan disitu Kita suka disitu Memang Inilah fitrah kita Ini adalah Allah Kita diciptakan disini Yang disampaikan oleh Nabi SAW Termasuk hal-hal fitrah Yang kita suka disitu Memang Siapa sih yang Enggak suka dengan Melihat orang yang berkhitan Ya Khitan Itu sangat luar biasa Orang yang mencabut Bulu kemaluannya Ya Ini untuk menjaga Kesehatan tentunya Dan mencabut Bulu ketiaknya Memotong kukunya Dan juga memendekkan Kumisnya Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dari Al-Imam Muslim Ikhwasi fil-la'azani Allah ta'ala Wa iya kum jami'an Faria'yatu jamalil fitrah Al-insaniyah Mimma hababahabihi hadad-din Mimma habababihi hadad-din Dan menjaga Apa namanya Jamalul fitrah Indahnya fitrah Keindahan fitrah manusia Itu hal-hal yang Agama mendorong kita Untuk melakukan hal itu Habababihi hadad-din Agama itu Menyuruh kita Untuk suka ke situ Mendorong kita Untuk mencintai itu Maka kita berusaha Untuk melakukan fitrah ini Baik laki-laki Maupun wanita Wa ragabafihi kullu Di toba'in Ra'qin Da'uad-da'uqin Salimin Dan Setiap orang Setiap orang Yang memiliki Perasaan yang jernih Perasaan yang baik Dan akal yang sehat Itu pasti suka Dengan masalah ini Ini dia Jadi standarnya adalah Orang yang Waras Ya kita katakannya Orang yang normal Berpikirnya Orang yang baik Fitrahnya Yang orang yang Bagus sifatnya Itu pasti suka Dengan fitrah dari itu Pasti dia jaga itu Makanya ketika ada orang Kita lihat Tidak melakukan itu Berarti ada bermasalah Dengan masalah fitrahnya Masalah akalnya Masalah Apa namanya ini Perasaannya Karakternya Jadi disini Ikhwati fila'azani Allahu ta'ala Wa'ayyakum jami'an Penting untuk kita Pahami Dan juga kita Amalkan Ya Penting kita Pahami Dan untuk kita Amalkan Bahwa Perhatian Perhatian terhadap Penampilan yang indah ini Janganlah sampai Menjadikan seorang muslim Yang sejati Yang jujur Tergelincir Kepada Al-Mughalat Kepada hal-hal yang berlebihan Fitrah Dalam berhias Artinya disini Bahwa Di awal tadi Kita dituntut ya Dituntut untuk Berpenampilan baik Berpenampilan yang bagus Rapi dan segala macamnya Tapi Diingatkan disini Jangan sampai Penampilan yang baik Dan yang indah ini Akhirnya Kita tergelincir Kepada berlebihan Dalam berhias Jangan juga Kita sampai berlebihan Kita keindahan dituntut Oke Tapi Jangan juga sampai berlebihan Dan ini tidak dibenarkan Kalau berlebihan Dan juga berlebihan Dalam menjaga Kecantikan Dan keindahan Dan keelokan Kita jendah sejenak Kita akan lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana